Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. Hai Terseners, selamat datang kembali di 1% Podcast, bareng aku Uti yang akan nemenin kalian untuk sama-sama belajar kali ini seputar relationship. Terseners tau gak apa itu love language atau bahasa cinta? Kalau sepengetahuan aku ya, love language itu adalah gimana kita bisa merasakan dan memberikan cinta. Dan ada lima macemnya nih, kira-kira kamu yang mana? Kalau belum tahu, coba langsung kunjungin 1%.net, disitu ada tes love language yang bisa kamu coba. Nah untuk lebih memahami apa itu love language dan gimana cara kerjanya, aku bakalan ditemenin sama salah satu mentor 1% yang kayaknya udah ahli banget nih, masalah hubungan dan cinta-cintaan. Langsung aja kita sapa Thalia. Halo Thalia. Halo Uti. Boleh nih disapa dulu nih, perseners yang dengerin kita di rumah. Halo perseners, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya buat teman-teman yang masih harus beraktifitas di luar, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, keluar-keluar. Kalau memang ada pentingnya aja ya, di suasana kayak gini ada baiknya mending memanfaatkan waktu di rumah, di kosan, sambil dengerin podcastnya 1% juga ya. Bener banget tuh Thal. Oke, langsung aja nih. Karena aku udah nggak sabar banget nih untuk cari tahu lebih banyak soal love language dari kamu, jadi kita langsung aja nggak bahas tentang love language ya, oke? Oke, boleh-boleh. Oke, jadi aku tuh ngerasa ya selama mungkin setahun kebelakang gitu, lagi rame banget nih ngebahas soal love language gitu. Tapi ya, sebenarnya love language itu apaan sih Thal? Oke, love language, itu kan bahasa Inggrisnya ya, kalau bahasa Indonesia-nya ditranslat bahasa cinta gitu ya. Sebenarnya bahasa cinta itu sama kayak bahasa kita ngobrol sehari-hari, bahasa Indonesia gitu ya, bahasa Inggris gitu. Bahasa itu kan ada supaya lebih kita paham gitu, apa sih maksud lawan bicara kita gitu. Nah, bahasa cinta itu juga kayak gitu gitu. Sebenarnya bahasa cinta itu ada supaya kita lebih paham. Apa sih yang dilakukan dan apa sih maknanya yang dilakukan oleh orang lain ini? Atau mungkin bahasa cinta itu kayaknya dengan pasangan kita gitu ya, atau dengan orang yang kita kasihi. Nah, love language sendiri ini itu pencetusnya namanya Gary Chapman nih. Jadi, Gary Chapman ini merupakan konselor. Dia udah berpengalaman puluhan tahun gitu ya, menangani masalah-masalah pernikahan. Dan dia sering banget menemukan kasus-kasus, kok orang tuh pasangan itu kok nggak klop sih gitu. Rasanya kok yang satu A yang satu minta B gitu. Nah, akhirnya dari kasus-kasus ini dia menciptakan bahwa, oh sebenarnya problem dari pernikahan ini sendiri gitu ya, itu tuh seringnya karena perbedaan bahasa cinta. Nah, bahasa cinta ini, ya tau love language ini, maksudnya tuh cara gitu ya, cara untuk kita mengekspresikan dan memahami cinta itu kayak gimana sih gitu. Setiap orang interpretasikannya beda-beda gitu. Ada yang cinta itu merasa, ya kalau dia perhatian. Tapi yang satunya merasa, ya cinta itu kalau misalkan kita dibantuin, dia rela berkorban kayak, ya tiap orang, ya interpretasi masalah cinta yang berbeda-beda. Nah, sehingga love language ini sendiri, itu merupakan cara gimana kita mengekspresikan dan memahami cinta itu apa gitu. Oke, oke. Tapi ya, sebenarnya, cara kita tahu bahasa cinta kita itu apa, itu kayak gimana sih? Oke, cara kita tahu bahasa cinta kita apa, kalau secara, kita nggak ngomongin tes ya, gitu. Kalau misalkan tes, mungkin teman-teman bisa tuh tes aja gitu ya, di www.weklovelinguids.com, atau mungkin di tesnya 1%, gitu ya, kan juga ada gitu ya. Mungkin rasanya nanti langsung tuh kelihatan gitu, hasilnya apa. Tapi kan, ya itu dengan cara kita mengisi, mengisi questionnaire. Tapi, untuk benar-benar memahami bahasa cinta kita itu apa, itu tuh ya tentu perlu self-awareness ya, gitu. Kita perlu menyadari, kita tuh merasa dicintainya, gitu ya. Dengan cara apa sih, gitu. Kita merasa bahwa, orang mencintai kita itu, kalau kita diapain sih, gitu. Jadi, lebih ya tentunya, perlu self-awareness dulu nih, buat tahu, apa sih, yang membuat kita tuh merasa dicintai, gitu. Atau apa sih, misalkan kita melihat orang tuh dicintai itu, dengan cara yang seperti apa sih, gitu. Sebenarnya sih kayak gitu sih, untuk mengetahui gimana caranya kita, cara tahu love language kita apa. Di sisi lain juga, kebalikannya juga, gitu. Jadi, kita mudah tersakiti, kita merasa tersakiti, itu ketika kita diapain, gitu. Ada yang kalau misalkan, dia merasa tersakiti ketika, dikasih omongan yang negatif, gitu. Siapa tahu sebenarnya, kan dia, yang dia butuhkan adalah, omongan yang positif, yang artinya bisa jadi, dia merasa dikasihnya ketika, dia dikasih, kata-kata yang positif, gitu sih. Jadi, kembali lagi, cara untuk mengetahui love language kita adalah, ya mengenali diri lagi, gitu. Iya sih, aku setuju banget, soalnya, jujur, aku sendiri itu, gak pernah ikut tes love language. Tapi, aku, langsung, sadar sendiri, oh kayaknya, love language aku tuh, words of affirmation deh, soalnya, aku tuh, ngerasa, diapresiasi dan disayangin banget, kalau misalnya, orang lain itu, teks panjang ke aku, terus, aku juga biasanya nunjukin, kalau misalnya, aku care sama mereka tuh, dengan, teks panjang, terus, nge-affirm mereka, tentang kelebihan, dan kenapa aku sayang mereka, gitu. Oh iya, 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 jadi, iya, jadi, bener-bener melihat, refleksi diri, gitu ya, dengan pengalaman-pengalaman yang udah ada, kita tuh ngerasa happy, kalau gimana sih, gitu ya, kita ngerasa, orang tuh sayang sama kita, kalau gimana sih, pasti kayak gitu kan. Kalau kamu sendiri, love language kamu tuh apa sih Tal? Kalau aku love language-nya quality time, sama words. Oke, oke mungkin, sebelum kita ngebahas lebih lanjut, coba, kita bahas tentang, 5 macemnya love language dulu kali ya. Setahu aku kan, love language itu ada, words of affirmation, quality time, terus, apalagi ya Tal? 3-nya lagi aku lupa deh. Words of affirmation, quality time, physical patch, act of service, sama receiving gift. Boleh dong coba dijelasin, 5 macem love language itu tuh, artinya apa sih? Oke, jadi, sebenarnya kalau love language sendiri, gitu ya, seperti yang tadi udah aku bilang, banyak orang yang merasa bahwa, love language itu hanya, ketika kita dicintai aja, gitu, tapi sebenarnya, ya, mengekspresikan itu pun juga termasuk love language, gitu, jadi love language gak hanya sebatas, bagaimana kita dicintai, tapi kita juga perlu, mengekspresikan cinta itu, ke pasangan kita, ke orang terdekat kita, gitu, jadi, semoga gitu ya, karena biasanya, gara-gara ada love language ini, orang-orang jadi merasa bahwa, aku pengen dicintai, 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 jadi kayak, kata kerjanya tuh di, tapi lupa, bahwa kita juga harus, kita juga harus mencintai, gitu, nah, sedangkan, kalau di utili tanya, love language itu, ya, bener banget ada 5, gitu ya, nah, tipe-tipenya tuh apa aja sih, dan kira-kira, perilaku apa sih, gitu ya, yang kira-kira termasuk, dalam masing-masing tipe ini, nah, kalau yang pertama, itu ada act of service, nah, jadi individu yang mengekspresikan cinta, melalui act of service, akan membantu pasangannya, melakukan suatu aktivitas, jadi, aktivitasnya ini beragam nih, misalnya, bantuin, beresin kamar, atau mungkin, bantuin, ngar terjemput, gitu ya, atau mungkin, bantuin, ngerjain tugasnya, gitu, jadi, bener-bener, act of service, gitu, bener-bener melakukan tindakan, melayani pasangan, gitu, individu ini, akan berusaha melayani, dan melakukan sesuatu untuk pasangannya, dengan tujuan, menyenangkan pasangannya, jadi, kalau misalkan, teman-teman merasa bahwa, kok pasanganku, nggak, nggak, so sweet sih, dia nggak pernah ngasih aku kata-kata, gitu, tuh, ets, tunggu dulu, jangan-jangan selama ini, kalau misalnya, kamu butuh bantuan, selalu dibantuin, sama dia, misalnya, selalu, selalu diantar jemput, atau mungkin, kalau ada barang ketinggalan, selalu diantarin, gitu, jangan-jangan sebenarnya, dia tuh ranya, act of service, tapi, kita tanya aja, nggak notice, gitu, nah, yang kedua, itu ada physical touch, nah, physical touch ini, udah lama banget ya, maksudnya, jadi, komunikasi, cinta, gitu, kenapa? Karena, bayi, ya, bayi yang baru lahir, itu dia kan langsungnya, langsung dipeluk, langsung dicium, nah, sehingga, physical touch ini, kalau pada anak-anak ya, itu tuh akan mengembangkan, kehidupan emosi yang lebih baik, dibandingkan, bayi yang tidak diperlakukan demikian, gitu, jadi, mungkin, teman-teman juga, physical touch juga udah sering, dapet gitu, waktu kecil dari orang tuanya, sehingga mungkin sebenarnya, physical touch ini adalah hal yang, ya, wajar gitu, untuk sebagai komunikasi cinta, tapi semakin dewasa, semakin kita mengerti, batasan diri, gitu ya, terutama kalau udah ngomongin, masalah seksual, gitu, mungkin physical touch ini, jadi ambigu nih, physical touch atau enggak, gitu, bedanya apa sih, dengan physical touch yang seharusnya, yang love, atau yang seksual, gitu, nah, jadi intinya, physical touch ini, di video yang memberikan, yang menunjukkan kasih sayangnya, lewat physical touch itu, biasanya, intinya tentang sentuhan kasih, gitu, jadi, ketika perlu, ada kasih sayangnya, ada intimasinya, gitu, terus habis itu, misalnya, memegang tangan pasangan, terus misalnya, kepalanya dielus-elus, gitu ya, atau mungkin, waktu nangis, dipupuk, nah, physical touch itu, yang dimaksud di sini, yang terkait dengan love, gitu ya, itu yang seperti itu, kalau misalkan, yang lain-lain, gitu ya, yang masuk kerana seksual, itu nanti beda lagi, ntar hubungannya sama keputusan seksual, tuh, nah, selanjutnya, yang ketiga, ada words of affirmation, nah, kalau Uti kan tadi ngebutin ya, kalau love language, yang Uti tuh, words of affirmation, gitu, iya bener, nah, kalau Uti, biasanya, words of affirmation, yang paling disukai, itu yang kayak gimana? Kalau misalnya, abis ngedate nih, misalnya sama pacar aku, terus, kalau pulang, dia itu kayak, makasih ya buat hari ini, aku tuh happy banget, bla 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 bla, nah, itu tuh aku ngerasa, wah disayangi banget, gitu, atau kalau, teks tiba-tiba gitu sih, kayaknya dari, pas akar aku dari temen aku, kayak tiba-tiba tuh, mellow aja gitu, menunjukin apa, ngejelasin alasan mereka sayang aku, gitu kan, sering tuh, nah, itu aku ngerasa kayak langsung, disayang banget gitu, langsung, happy banget gitu, iya, 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 rasanya kayak, ya ampun, ternyata, kata-kata ini tuh, sangat membangun banget ya, sangat, berasa, kericars gitu, energinya ya, bener banget, iya, bener, jadi salah satu cara, untuk mengungkapkan cinta itu, dengan menggunakan kata-kata yang membangun, nah, banyak, pasangan yang merasa bahwa, kata-kata itu, klingi banget, gitu, misalnya kayak, benar-benar, ini lebay banget, gitu, enggak, bukan lebay, karena memang setiap orang, punya caranya sendiri, untuk menunjukkan kasih sayangnya, punya caranya sendiri, untuk mencintai, dan bahkan, love language ini kan, sebenarnya, ada pengaruhnya sama pola asuh ya, dari pola asuh orang tua, bahkan aku pernah baca, salah satu riset penelitian, yang mengatakan bahwa, ketika anak-anak, gitu ya, dia tidak pernah mendapatkan, kata-kata yang membangun, terutama dari ibunya, dan, bahkan cenderung lebih, kata-katanya tuh, negatif mulu, seperti yang, kalau mungkin, Uti pernah nonton imperfect, gitu ya, disitu kan, pemeran utamanya, sering banget ya, di, di kata-kata negatifin lah, gitu, oleh, mamanya yang kayak, kok kamu, badannya kayak gini sih, kok kamu kayak gini, 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 itu sebenarnya, mampu menurunkan, self-esteemnya anak, gitu, nah, sehingga, ketika misalnya, waktu dia anak-anak itu, dia malah, dicekokin banyak kata-kata negatif, dia malah tubuh menjadi anak, yang low self-esteem, gitu, nah, padahal kata-kata yang membangun ini, merupakan salah satu bentuk ekspresi cinta, yang sebenarnya, mampu memberikan kekuatan untuk kita, bahwa, ih, kita merasa disayang ya, gitu, nah, tapi, biasanya nih, biasanya, banyak orang yang gak, gak engeh, kalau misalkan, kata-kata ini tuh, mampu memberikan kekuatan untuk orang lain, karena merasanya bahwa, ya, kata-kata negatif itu, lebih menyenangkan, gitu, daripada kata-kata yang positif, karena mungkin lebih mudah juga gak sih? lebih enak keluarkan, gitu, rasanya kayak, amarah banget terkeluarkan, gitu, padahal sebenarnya, kata-kata positif ini, yaitu, kita merasa dicintai, dan mungkin kalau untuk anak, ya, dia merasa lebih percaya diri, dia lebih merasa berharga, gitu, tapi, justru individu yang, love language-nya ini, words of affirmation, tapi dia dari kecil tidak mendapatkan itu, maka dia, akan merasa bahwa, oh, kan orang tua itu kan istilahnya sandboxnya, anak ya, gitu, maksudnya, kotak amannya anak, gitu, ketika dia makin dewasa, maka dia akan merasa bahwa, kata-kata itu, adalah suatu bentuk, kata-kata negatif adalah bentuk kasih sayang, gitu, padahal ini cukup gak baik, gitu, sebenarnya ketika sampai dewasa, kita merasa bahwa kata-kata negatif yang seharusnya dikeluarkan, padahal seperti, tadi, Uti juga merasa bahwa, ketika aku dikasih kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif, rasanya kayak seneng banget, gitu, jadi, what's up affirmation ini, emang pun menjadi kata-kata yang, apa ya, membangun, komunikator yang efektif banget, gitu lah, untuk, membetulkan cinta yang kuat, padahal menarik banget sih yang tadi, kamu sempat singgung, kalau misalnya, kita itu cenderung untuk, lebih mudah, mengatakan hal-hal yang negatif, gitu ya, itu tuh, aku juga ngerasa sih kayak gitu, kayak, kenapa ya kira-kira orang itu, lebih, gampang kalau ngomong hal yang negatif, gitu, kayak, kalau ngomong hal yang positif, dan apresiasi seseorang, tuh, rasanya tuh canggung, gitu, bahkan, banyak ya, kayak dari keluarga sendiri aja, itu kalau misalnya mau, apresiasi kakak adiknya, atau orang tuanya, itu rasanya tuh masih, canggung banget, gitu, mungkin itu bisa jadi ini kali ya, kalau menurut kamu ya, kalau misalnya, dari kecil itu dia udah, terbiasa, untuk menerima hal-hal, eh, perkataan negatif dari orang, gedenya itu malah justru, dia, menginginkan, kata-kata positif, dari orang lain, gitu, kayak, mengais validasi dari orang lain, yang positif-positif tentang dia, atau justru, malah dia gak bisa sama sekali, untuk mengekspresikan dengan kata-kata. Oke, ini cukup, kedua halnya bisa, sangat mungkin terjadi ya, karena kalau misalkan, kita ngomongin tentang, perkembangan gitu, pasti, ya kembali lagi, tergantung sama lingkungannya, gitu, tapi kalau misalkan tadi, seandainya dia tumbuh dari, lingkungan atau keluarga, yang tidak, mengekspresikan kata-kata positif, atau cenderung kata-kata yang negatif, apakah, dia mungkin untuk, sulit ya, sulit menerima, kata-kata itu, atau, apa tadi, pertanyaan, sorry. kalau misalnya, dia terbiasa, untuk, menerima kata-kata yang negatif, dari, keluarganya, kira-kira, dia itu malah, gak bisa, mengekspresikan dengan kata-kata, atau justru, dia itu malah, pengen banget gitu, orang lain tuh, ngomong, kata-kata yang baik, dia gitu, kalau ideasi dari orang lain, dia perlu banget gitu. Ya, oke, jadi, kalau misalkan, ngomongin hal seperti ini ya, ngomongin, ini kan, maksudnya keperkembangan gitu ya, perkembangan individu, kedua hal itu, sangat-sangat mungkin terjadi banget, gitu, kenapa? Ya, ketika dia dari kecil, dia selalu dicekokin, kata-katanya negatif, maka itu akan, memperkenalkan, bahwa kata-kata negatif lah, yang seharusnya itu normal dibicarakan. Gitu, sehingga, ya, dia terlatihnya adalah, ya, otaknya dia terlatih untuk, memproduksi kata-kata yang negatif. Sehingga, mungkin dia pun juga, akan cenderung lebih mudah, mengekspresikan kata-kata negatif, daripada, kata-kata yang positif. Sehingga, mungkin dia, butuh latihan, gitu, kembali lagi, bukan tidak mungkin, tapi perlu latihan. Dan, pengenalan bahwa, ya, bisa kok, gitu, untuk mengekspresikan, kata-kata yang positif. Tapi, mungkin effortnya, akan jauh lebih besar, dibandingkan mereka, yang memang sudah terbiasa, atau sudah terlatih dari kecil, gitu, karena untuk mengekspresikan, kata-kata positif ini. Gitu, sebenarnya, akan sulit, iya, karena tidak terbiasa itu tadi, dan tidak diperkenalkan, gitu. Atau mungkin, pertanyaan yang kedua, apakah, dia malah ingin banget, dapat kata-kata yang positif itu, dari orang, dari orang lain, gitu ya. Mungkin banget juga, gitu, karena, kembali lagi, persepsi orang, terhadap suatu pengalaman, itu kan pasti beda-beda, ya, mungkin kalau tadi, kasus yang pertama, dia mempersepsikannya, seolah-olah bahwa, kata-kata negatif lah, itu yang normal, gitu. Tapi, untuk anak yang, dia mungkin misalnya ya, pernah nonton sinetron, terus habis itu, dikasih, ngeliat di sinetron itu, kata-katanya positif nih, terus dia jadi senang. Nah, mungkin dia akan merasa, kok kayaknya, aku selalu dikasih kata-kata yang negatif ya, kok aku nggak pernah dapat kata-kata yang positif ya, sehingga di situ kan, dia cenderung meng-compare ya. Nah, bisa jadi, ketika dia menyadari bahwa, kata-kata negatif itu menekitkan untuk dia, maka dia akan cenderung muncul keinginan untuk aku juga pengen dong gitu, untuk dapat mengekspresikan cinta yang positif, gitu, atau melalui kata-kata yang positif, gitu. Oke, oke. Terus lanjut nih, yang ketiga ya berarti ya? Yang keempat. Sekarang. Oh, yang keempat. Oke, oke. Yang keempat ini quality time. Jadi, mengungkapkan cinta melalui quality time ini, artinya individu memberikan perhatian secara intens, pada waktu yang udah dialokasikan untuk pasangannya. Jadi, perhatian secara intens ini benar-benar yang hadir dalam kegiatan bersama, yang saat itu dilakukan bareng, gitu. Misalnya, yaudah nonton TV berdua selama satu jam, yaudah nonton, yaudah tanpa distraksi apapun, tanpa mondan mandir, tanpa ngkotong HP, yaudah fokus aja nonton berdua, gitu. Atau mungkin, misalnya makan bareng nih, yaudah makan bareng, 20 menit sambil ngobrol, tapi, nggak buka HP sama sekali, gitu. Waktu itu tuh benar-benar berkualitas rasanya. Kayak benar-benar dimanfaatkan dengan baik, ya untuk, yaudah, cuma kita berdua aja nih yang menikmati waktu ini, gitu. Nah, terus juga, sebenarnya kalau dalam quality time itu, gerakan non-verbal ini juga mempengaruhi, gitu ya. Jadi kayak kontak mata, terus atau mungkin, biasanya dia, ya kalau misalkan dia menunjukkan perilaku-perilaku tidak nyaman, gitu ya, misalnya kayak tangannya kenapa, kakinya kenapa, gitu, kan pasti rasanya ada sesuatu nih, gitu kok. Kenapa sih kok nggak nyaman? Nah, pasti kan ada timbul-timbul pelanyaan kayak gitu, ya. Jadi quality time itu pada akhir, yaudah, dua orang ini tuh benar-benar enjoy sama kegiatannya saat itu, gitu. Jadi benar-benar nyaman, benar-benar meluangkan waktu dengan baik, dan, ya dengan perhatian satu sama lain, gitu. Sehingga di situ, waktunya itu kok berkualitas, gitu, di situ. Dan merasa bahwa, kita harus memanfaatkan momen ini dengan baik, nih. Karena ini nggak pernah bisa diulang lagi, gitu. Iya, benar banget. Nah, terus yang kelima, ya. Yang kelima ini, receiving gift. Jadi receiving gift ini, mengekspresikan cinta lewat hadiah, gitu. Tapi ini juga sering banget miskonsepsi, nih. Maksudnya orang merasa bahwa, kalau kamu dikasih hadiah, kamu matrek, nih, gitu. Padahal sebenarnya hadiah yang dimaksud itu, bukan hadiah yang dari jumlah barangnya, atau mungkin dari jumlah... Bukan harganya juga, kali ya. Jadi, bukan yang, apa ya, bukan hadiah yang mahal, atau yang banyak, atau yang bagaimana, enggak. Jadi, hadiah itu, berupa visual dari cinta, gitu loh. Simbol visual dari cinta. Nah, misalnya, nih, ya. Misalnya, contohnya, kalau orang nikah, gitu, itu kan ada simbolnya cincin, ya. Gitu, nah. Cincin itu sebagai simbol cintanya, gitu. Jadi, hadiah ini wujud yang bisa, apa ya, sebuah wujud yang, kalau misalkan kita melihat barang itu, kita ingat pasangan kita. Gitu. Mungkin bisa ini juga, kali ya, kayak scrapbook, atau mixtapes, gitu, enggak, sih? Benar banget, ya. Yang paling gampang dicontohin itu scrapbook. Jadi, kalau misalkan, Uti pernah bikin scrapbook, scrapbook buat pasangannya, gitu ya. Kan waktu bikin scrapbook itu, kan mikir ya, aduh, harus ada konten apa aja yang di dalam, ya, gitu. Ini biar apa ya, tujuannya apa ya, buat dia, biar dia ingat apa ya, gitu kan. Nah, sebenarnya, gift yang dimaksud adalah seperti itu. Ketika kita bikin hadiah, atau misalkan kita membelikan hadiah, kita tuh ingat dia, gitu. Jadi, fokusnya itu ke dia, bukan ke banyaknya, bukan ke nominalnya, tapi fokusnya adalah ke dianya, gitu. Bahwa, aku beli hadiah ini, aku bikin hadiah ini, ya, karena aku ingat dia. Karena kalau aku bikin kayak gini, aku ingat dia. Dan merasa bahwa, oke, aku ngerasa, enjoy banget nih, bikin hadiahnya, gitu, untuk bahayaan dia. Nah, begitu juga, dia yang menerima. Rasanya kalau misalkan, dia membuka hadiahnya, rasanya tuh happy, dan merasa bahwa, ih, wow, dari hadiah ini, aku diingat loh, gara-gara scrapbook ini, gitu. Nggak nyangka deh, segala macamnya. Nah, kayak gitu sih, nanti munculnya, gitu. Oke. Jadi, dari hasil bahasan kita tentang lima bahasa cinta ini, aku tuh jujur ngerasa, kok kayaknya aku punya semua, ya. Aku ngerasa happy nih, kalau misalnya, lima-lima nyanyi itu tuh, dilakukan pasangan aku, kepada aku, gitu. Tapi ya, sebenarnya, kita tuh bisa punya lebih dari satu love language, nggak sih? Ya, mungkin banget sih. gitu, karena, kembali lagi ya, ini kan bahasa, gitu ya. Kalau misalkan ditanya, itu bisa berapa bahasa? Ya, mungkin bisa bilangnya Indonesia, Inggris, Jawa, gitu ya. Tiga, gitu. Mungkin nggak? Ya, mungkin aja sebenarnya. Mungkin juga kita mengeksplosikan cinta itu lewat berbagai macam cara, bisa juga orang, kita merasa dicintai juga dengan berbagai macam cara, gitu. Tapi, kembali lagi, itu sih ada salah satu yang dominan. Sama kayak bahasa nasional kita, gitu kan. Maksudnya, kita mungkin akan lebih mudah ngomongnya, atau lebih enjoy ngomongnya, gitu ya, ketika, ya, kita pakai bahasa yang emang udah dari dulu, gitu, atau mungkin yang udah lama, atau yang udah mungkin terbiasa. Begitu juga, love language juga, gitu. Dari lima ini, tentu pasti ada beberapa yang dominan. Biasanya sih ya, biasanya itu dua. Tapi, bukan berarti artinya kalau misalkan kita ngeliat hasil tes kita, cuma dua yang paling atas, yang dilihat, yang enggak juga, gitu. Apakah artinya, kita cuma boleh mengedepankan, maksudnya, cuma boleh mengisursikan cinta dua yang teratas, karena itu sesuai dengan kita, ya enggak juga, ya. Kebaikannya, ini tricky banget, gitu. Tidak boleh jadikan pembelaan, gitu. Nah, ini jadi menarik banget nih, buat aku, karena berarti kan setiap orang itu punya love language yang beda-beda, loh, ya. Dan kadang-kadang, kalau misalnya, pasangan ini punya love language yang beda, dan mereka juga belum aware, nih, dengan adanya love language ini, ya kan. Kan suka, nih, kayak ngeluh, gitu, ngerasa kurang. Rasa sayang yang ditujukin sama pasangan, itu kurang, gitu. Pertanyaan aku nih, sebenarnya, sebaiknya tuh gimana sih untuk pasangan yang punya love language yang beda? Apakah kita harus menunjukkan dan mengekspresikan rasa sayang kita ke dia sesuai dengan cara dia bisa menerima, atau kita ekspresikan, ya, sesuai bahasa cinta kita aja, gitu. Oke. Cukup tricky juga ya, pertanyaannya, ya. Yang harus kita pahami dulu adalah, cinta itu harusnya diterima aja, atau diberi aja, sih. Kalau menurut Uti gimana? Pastinya take and give, dong. Jadi, aku tuh selalu gini, ya, kayak punya prinsip, gitu, dalam berhubungan. Kalau misalnya, kita tuh kayak taneman, gitu, yang saling nyiram. Kalau misalnya, cuma dia doang yang nyiram, kan lama-lama dia empty, kan? Iya. Dan kalau misalnya aku doang yang nyiram, lama-lama aku yang empty. Jadi, kita tuh harus sama-sama saling menyiram satu sama lain, biar kita tuh tetap tumbuh, gitu. Oke. Iya, bener banget, sih. Dan pada akhirnya juga, pasangan itu bukan tentang dicintai aja, atau mencintai aja, tapi juga saling mencintai, gitu. Nah, di segala hal, kalau kita ngomongin tentang relationship, relationship itu perlu apa aja sih, gitu kan? Maksudnya kan, kita pasti juga harus menurunkan ego, ya, gitu. Karena masalah itu nggak hanya love language, gitu. Tapi juga banyak. Kita juga perlu menurunkan ego, dan ya, kita perlu respect, gitu. Mungkin, ya, love language itu salah satu komunikator cinta, ya, gitu. Maksudnya kita bisa tahu, kita dicintai, atau, ya, pasangan kita mencintai kita, nggak, gitu kan? Dari love language, dari hal-hal yang ditunjukkan. Tapi sebenarnya, juga, ya, tetap. Itu juga, kita harus respect dengan itu. Kita harus menyadari bahwa, ya, pasangan punya love language yang beda-beda. Nah, kembali lagi nih, udah dikomunikasiin belum kalau love language yang beda. Kalau buat yang belum aware, gimana? Yaudah, belajar dulu komunikasinya. Karena kecenderungan manusia, ya. Kita kan cenderung untuk mempertahankan ego kita, ya. Gimana caranya? Kita tuh harus menang, segala macem. Padahal, ya, ketika kita sudah memilih untuk berkomitmen, ya, saling mencintai, gitu. Saling mencintainya dengan, ya, salah satunya dengan menurunkan ego masing-masing, gitu. Bukan hanya salah satu aja yang menurunkan ego, tapi juga kedua belah pihak, gitu. Sama-sama komunikasiin dulu. Maunya apa sih, gitu. Love language kok kayak gini. Mau nggak belajar bareng-bareng? Mau nggak kerjasama bareng-bareng? Untuk sama-sama belajar. Berarti nanti kalau aku masih terbiasa mengekspresikan cinta dengan ini, tolong kasih tahu, ya. Tolong ingetin lagi, ya. Kalau kamu butuhnya diginiin, gitu. Karena kembali lagi, pasangan nggak bisa becah pikiran. Bukan dukun, gitu, ya. Sehingga, sehingga emang ya perlu komunikasiin dulu. Tapi kan misalkan masih sama-sama, baru tahu nih tentang love language, ya belajar, gitu. Sama-sama belajar untuk memahami, belajar mengerti, belajar mengingetin satu sama lain, belajar komunikasi. Karena kembali lagi, cinta tuh diusahakan kok. Jadi, kalau misalnya suka ngomong, ah, dia nggak peka, gitu. Terus, ngambek sama pasangan gara-gara ngerasa dia nggak peka, tapi kamu juga nggak ngasih tahu kalau misalnya yang kamu mau apa, itu sebenarnya salah, ya. Jadi, harusnya tuh, harusnya tuh kalian tuh kayak, ya, sama-sama ngerti, sama-sama memahami love language satu sama lain biar jadi harmonis, gitu. Ya, bener-bener. Karena, ya, salah satu hal yang mampu meningkatkan kepuasan hubungan romantis, ya, dengan adanya pola komunikasi yang baik, gitu. Berarti, ya, berarti, selain kita harus aware sama love language masing-masing, itu, ya, kita latih juga komunikasi sama pasangan, gitu, ya. Berarti, emang sebenarnya aspek untuk hubungan yang harmonis itu banyak banget, ya, Tal? Banget. Banyak banget, sebenarnya. Dan, ya, kembali lagi. Maksudnya, ketika kedua orang, gitu, ya, dari keperibadian yang berbeda, memutuskan untuk saling berkomitmen, selalu mencambai satu sama lain, pasti bentrokannya banyak, pasti gesekannya banyak. Tapi, kembali lagi, cinta, itu tuh, bagaimana kita itu tadi, menyesuaikan ego satu sama lain. Karena di dalam cinta, tuh, ya, ada respect, ada memahami, ada penertian, gitu. Ada banyak, gitu. Aspek-aspeknya banyak banget. Sehingga untuk mengusahakan itu, ya, butuh usaha, butuh effort. Jangan pengennya dingertiin aja, tapi nggak mengertiin. Karena hubungan yang baik, adalah ketika kedua belah pihak itu saling memberi cinta, dan nggak hanya menuntut untuk menerima. Iya, bener banget. Soalnya banyak banget, ya, orang tuh yang cuman nuntut untuk menerima cinta aja tanpa dia itu sadar yang dia berikan sebenernya udah cukup baik atau belum sih, gitu kan. Iya, bener banget. Tapi, bukan berarti artinya kita kalau nggak dikasih-kasih, gitu ya, kita bisa diam aja, gitu. Ya, sampaikan apa yang kamu mau, apa yang kamu rasakan. Ketika misalkan merasa empty, gitu ya, kok rasanya hubungan aku hambar ya, kok aku nggak pernah diginiin ya. ya sudah, sampaikan, gitu. Kalau kamu mungkin merasa ada yang kurang, merasa ingin apa, merasa nggak terpenuhi, ya silahkan sampaikan. Kembali lagi kuncinya adalah komunikasi. Bener banget. Cuman paham love language itu nggak cukup kalau misalnya kita sama-sama nggak bisa komunikasi dan nurunin ego, ya. Bener banget. Dan juga, sebenarnya, satu yang lupa juga, gitu. Maksudnya seringkali, kita kadang kalau itu, rasanya kayak, kok aku nggak pernah dikasih sih, gitu. Kok rasanya, aku kosong ya, apa segala macam. Perlu diingat juga, jangan-jangan sebenarnya kitanya yang belum ready nih, sama diri sendiri. Nah, ya itu bener banget sih, Tal. Gitu. Jadi, kalau katanya Eric Fromm, jadi Eric Fromm itu salah satu peneliti, gitu ya, salah satu psikolog, di bukunya yang berjudul The Art of Loving, atau Seni Mencintai, dia bilang bahwa sebenarnya mencintai itu dengan memberi, gitu. Ma, kan? Bukan di, ya. Ingat, kata ma, kita memberikan. Nah, mencintai yang baik adalah, ya ketika kita memang sudah cukup dengan diri sendiri, kita istilahnya punya tangki itu udah luber-luber, gitu ya, udah full banget, dan akhirnya kita pengen memberikan cinta itu ke orang lain, gitu. Tapi, coba kalau misalkan tangki kita ini nol, apa yang mau kita kasih? Gitu. Sehingga kita memang harus mencukupkan kasih sayang dari diri sendiri dulu. Sehingga kita bisa membagikan kasih sayang itu ke pasangan kita. Nah, akhirnya yang ada adalah kita merasakan kebahagiaan dan kepuasan karena kita sudah memberi itu tadi. Sehingga memberi itu berarti berbagi kebahagiaan dan mengajak pasangan untuk sama-sama bertumbuh bareng. Gitu. Nah, untuk memberi cinta ini yang tadi, seperti aku bilang, dapat diungkapkan melalui ekspresi cinta kepada pasangan. Gitu. Dari love language-love language itu tadi. Oke. Kalau dari kamu sendiri ya, solusi buat pasangan yang belum bisa memahami satu sama lain dari love language-nya, itu apa sih? Harus apa sih mereka? Harus memahami diri sendiri dulu. Oke. Berarti kuncinya adalah memahami diri sendiri dulu ya. Iya. Karena takutnya sebenarnya dia tuh selama ini nggak bisa memahami orang lain karena belum bisa memahami dirinya sendiri. Karena merasa bahwa kok bisa sih dia ngerasain kayak gitu. Aku jangan-jangan sebenarnya dia nggak bisa memahami itu karena dia nggak pernah ngerasain itu juga. Sehingga dia nggak paham dengan kalau dia yang merasakan itu gimana ya. Dia jadi kayak belum tahu juga apa yang dia mau nggak sih? Jadi dia sendiri nggak tahu apa yang dia mau gimana dia bisa minta orang lain melakukan dia in certain way gitu kan? Bener banget. Jadi emang kuncinya sebenarnya kenali diri sendiri dulu. Sama kayak tadi waktu aku bilang di awal terkait love language gitu. Gimana caranya? Nggak tahu gitu ya. Ya kenali dirinya dulu gitu. Pahami. Kira-kira kita merasa dicintainya itu dengan cara seperti apa. kita merasa kita tuh berbunga-bunga itu di saat momen-momen yang seperti apa. Pada akhirnya juga sebelum memulai hubungan romantis kita sebelum relationship juga memang sangat perlu dulu untuk mengenali diri sendiri. Supaya kita tahu nih gitu. Kita sudah ready dengan diri sendiri. Kita tahu apa yang kita mau. Apa yang kita rasakan. Sehingga mengungkapkannya, mengkomunikasikannya sama pasangan itu bukan menjadi salah satu hal yang sulit walaupun pada akhirnya juga memang perlu latihan juga gitu. Oke. Tapi aku nih ya ngerasa aku tuh misalnya udah ngerti nih teorinya. Aku udah ngerti ini sebenarnya. Tapi aku tuh jujur ngerasa susah banget nih ngelakuinnya. Karena itu dia kali ya egonya tuh masih masih gede banget gitu. Jadi kayak misalnya aku udah tahu sebenarnya pasangan aku tuh love language-nya physical touch. Tapi aku tuh orangnya tuh gak suka kontak fisik gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi kadang-kadang aku tuh suka berantem gitu. Jadi aku tuh kan pernah baca juga ya kalau misalnya do's and don'ts kepada orang yang punya love language tertentu gitu. Karena kalau misalnya orang dari physical touch misal dia mau gandengan terus kita nolak gitu. Dia itu pasti bakalan ngerasa abandon banget gitu. Bakalan ngerasa sedih dan kecewa banget. Nah, aku tuh sebenarnya udah sadar tuh karena udah tahu. Tapi pas praktek ini aku tuh masih gak mau misalnya aku menepis tangannya terus tapi aku juga mikir wah dia dia bakalan ngerasa diabaikan nih. Gimana ya? Tapi ya gitulah. Kalau kamu sendiri gimana? Ada pengalaman serupakah atau gimana? Oke. Sebenarnya kalau itu kalau physical touch itu menjadi sebuah catatan ya sebenarnya karena kebetulan kan skripsi aku kan tentang love language nih gitu. Kalau dilihat physical touch itu jadi skripsi aku itu tentang love language sebagai prediktor kepuasan hubungan romantis pada dewasa awal. Jadi ya pada usia-usia kita lah ya gitu kan. Nah, aku mau lihat nih dari lima tipe love language ini yang berperan terhadap kepuasan hubungan romantis romantis itu love language apa aja sih gitu ya. Tapi ini dengan catatan love language-nya hanya ketika kita mengekspresikan cinta aja bukan kita merasa dicintainya. Jadi cuman kita memberinya gitu ya. Nah, ternyata yang berperan itu cuman ini di Indonesia ya karena kebetulan responden aku memang semuanya di Indonesia dan kebetulan jumlah respondennya ada 707. Nah, ternyata dari 707 orang ini dari Sabang sampai Merauke itu tuh yang berperan cuman quality time sama words. padahal kalau katanya Gary Chapman gitu ya ada lima nih love language-nya yang berperan gitu. Tapi dari 707 gue cuma dua gitu. Nah, kemudian setelah aku baca-baca jurnal lagi nah, fisik atas ini kan sentuhan fisik ya. Nah, kembali lagi kita tinggal di Indonesia yang budayanya itu kalau masalah hal-hal seperti ini masih agak tabu untuk dibicarakan. Benar banget. Kalau pencetus love language ini kan Gary Chapman yang dia tinggal di luar negeri ya yang budayanya memang sering lebih open gitu. Mungkin mungkin sebenarnya kalau di dalam hubungan pernikahan kalau kita ngomongin hubungan pernikahan ya fisikaltas itu biasa banget mungkin ya kan karena ya udah nikah gitu ibaratkan udah halal gitu kan katanya. Tapi untuk yang masih pacaran-pacaran ini yang mungkin memang jadi PR komunikasi nih gitu. Memang ada tidak dipungkiri banyak kok gitu yang love language-nya physical touch tapi ketika pasangannya ternyata kembali lagi value-nya itu tidak menjunjung tinggi physical touch atau bahkan benar-benar tidak ingin persentuhan sebelum menikah ya gimana gitu bukan artinya memang mungkin ada perasaan ditolak ketika pasangan tidak tahu penyebabnya apa gitu tapi ketika misalnya kedua orang ini saling mengkomunikasikan alasannya kenapa sih kok gak suka disentuh gitu ya misalkan karena value-nya mungkin karena merasa risih karena tidak terbiasa gitu ya itu kan bisa ditemukan gitu sebenarnya jalan tengahnya mungkin memang akhirnya pasangannya yang harus pelan-pelan gitu maksudnya gak yang setiap kali ketemu physical touch gitu enggak tapi mungkin bisa secara bertahap dulu misalnya dari pegangan tangan atau kayak gimana atau mungkin ya ketika misalnya pasangannya memang sudah merasa risih dan memang batasannya emang udah cuman sampai pegang tangan aja oh yaudah gitu dan kembali lagi hubungan itu kan tentang menyesuaikan ego masing-masing ya gitu nah tapi kembali lagi apakah love language itu bisa berubah gitu ya ya tentu bisa kembali lagi kan kalau setiap hubungan kan pasti punya seningnya masing-masing ya pasti punya kebiasaannya masing-masing gitu jadi ya bisa jadi nanti ketika misalnya dia mungkin sama hubungannya sebelumnya memang physical touch itu mudah tapi terus kemudian setelah sama pasangan yang setelahnya ternyata sulit nih physical touch akhirnya mau gak mau harus menyesuaikan lagi nih kira-kira love language-nya gimana tuh jadi memang kalau physical touch ini merupakan salah satu catatan ya karena kembali lagi budaya juga gitu jadi perlu dikomunikasikan kira-kira batasannya sampai sejauh mana pun kalau misalkan tidak bisa dilakukan diberi pengertian bahwa bukan artinya ditolak bukan artinya gak mau tapi memang belum terbiasa atau mungkin belum bukan kali-nya aja gitu dan kalau dari asal perbedaanku ini kan memang physical touch itu dia berperan ya terhadap kepuasan hubungan romantis tapi uniknya adalah ketika aku tambahin variable moderator jadi kebetulan variable moderatornya itu dilihat perbedaannya antara laki-laki dan perempuan nah ternyata physical touch ini memang berperan terhadap kepuasan hubungan romantis hanya pada laki-laki jadi teman-teman yang perseners gitu ya kalau misalkan cowoknya pada physical touch oh ya ternyata memang kalau di hasil penelitanku pun juga menunjukkan bahwa ya memang berperan positifnya terhadap kepuasan hubungan disini aja pada laki-laki aja jadi kalau misalkan perempuan kadang merasa kok agak aneh ya kalau physical touch ya gak apa-apa berdasarkan hasil penelitanku juga seperti itu gitu ya it's normal lah ya iya bener banget oke deh kalau misalkan aku bisa nge-review nih ya dari hasil perbincangan kita selama kurang lebih setengah jam ini jadi love language itu kan ada lima ya dan orang-orang itu bisa punya love language yang beda dan gak cuman satu aja bisa lebih dari satu dan cara agar kita bisa tetap harmonis sama pasangan itu adalah dengan cari tahu love language pasangan cari tahu love language kita dan tingkatkan self-awareness kita juga dan yang paling penting komunikasinya juga karena cuman tahu love language itu gak cukup karena kita juga harus saling saling mengerti satu sama lain gitu dan kalau misalnya ternyata love language-nya beda itu berarti kita harus komunikasiin lagi kira-kira kita mau diapain sih kira-kira agar kita merasa disayang itu pasangan kita harus ngapain sih begitu juga sebaliknya jadi gak bisa egois cuma nuntut kita yang dikasih rasa sayang dan ditunjukin rasa sayang kayak gimana gitu tapi harus sama-sama memberi menerima gitu sih kira-kira dari kamu ada yang mau ditambahin lagi gak? dan oh ya mungkin ketika misalnya teman-teman rasa bahwa ini biasanya sering terjadi di hubungan yang lama ya yang udah lama misalnya tahun pertama tahun kedua kok happy-happy segala macemnya ya maksudnya kayak rasanya tuh masih berbunga-bunga atau mungkin dikasih apa aja rasanya senang gitu tapi kok makin lama makin lama rasanya makin biasa aja ya atau dan ini juga terjadi hasil penelitianku bahwa gift itu sebenernya tidak berperan nih ya terhadap kepuasan hubungan romantis tapi setelah aku pakai ariabel moderator yaitu lama hubungan jadi aku bedain yang pertama 1-2 tahun yang selanjutnya lebih dari 2 tahun ada bedanya gak sih? ternyata yang lebih dari 2 tahun ini kepuasannya malah cenderung menurun gitu jadi dan quality time pun juga seperti itu jadi quality time sama gift ini kalau lebih dari 2 tahun cenderung menurun gitu nah artinya apa? artinya perlu ada kebiasaan-kebiasaan baru juga dan perlu sekali lagi perlu mengetahui kita penyanyi itu diapain sih? karena kan kembali lagi ya walaupun tiap orang tuh punya dominannya tuh cuman ya 1-2 love language tapi siapa tau sebenernya yang 3 lainnya ini masih bisa dikembangkan kok gitu nah jadi ketika misalkan temen-temen sekarang merasa bahwa aku tuh sebenernya udah aku sama pasangan aku tuh udah menunjukkan love language masing-masing udah mencintai dengan cara ini love language masing-masing tapi kok rasanya masih tetap ada yang kurang ya siapa tau sebenernya love language lainnya yang diputuhin gitu ketiga love language lainnya yang gak dominan ini siapa tau yang sebenernya bisa diaktifin lagi nih gitu karena mungkin ya 1-2 ini udah merasa tercukupin gitu tapi ternyata siapa tau yang 3-nya ini yang ternyata butuh diaktifin dan kembali lagi hubungan itu dinamis banget ya gitu maksudnya di awal pengennya apa ntar tengah pengennya apa ntar akhirnya pengennya apa gitu pasti beda-beda nah kembali lagi komunikasiin dan saling tau gitu saling mengingatkan kita tujuannya apa sih untuk berhubungan ini gitu jadi perlu refreshment lah istilahnya biar hubungan itu tetap rasanya itu tetap hidup kayak ya tanaman gitu perlu disiram terus atau mungkin gak hanya disiram perlu ditaruh di harus kena sinar matahari juga gitu jadi yang gak ya nanti pupuk yang baru kan bener banget harus pupuknya baru atau mungkin potnya yang baru gitu kan tapi tanamannya bener-bener jadi kembali lagi gak harus mata-mata karena ya merasa bahwa love language-nya udah ini tapi kok rasanya masih ini enggak maksudnya faktornya itu banyak banget aspennya banyak banget tapi pada akhirnya juga ya yang membutuhkan dalam hubungan adalah komunikasi dan bagaimana kita menyesuaikan ego masing-masing gitu iya bener banget sih bener banget tadi aku setuju banget sama yang kamu bilang rata-rata hubungan dua tahun ke atas itu mencapai titik jenuh pengalaman gak bisa? pengalaman dong kan kayak apa ya kita juga ini gak sih sebagai manusia kan kita pasti berubah ya mungkin gak harus nunggu setahun dua tahun deh mungkin minggu depan atau bulan depan minat kita akan sesuatu berubah kita punya apa ya setiap kita taking new information kan kita pasti ada persepsi dan pentingan kita yang berubah pastinya dan pasti itu juga pasti ngefek juga lah ya sama gimana kita mengekspresikan rasa sayang segala macem gitu dan apa ya emang itu sih berarti yang aku tangkep ya penting banget emang untuk selalu ngingkatin self-awareness kita dan apa yang kita butuhin kepada diri kita sendiri sebenarnya biar kayak sebenarnya bener tadi tuh start with ourselves kan kayak kalau misalnya kita udah tahu sekarang kita lagi di mana dan apa yang kita butuhin semuanya tuh akan terasa lebih mudah untuk dicari tahu gitu iya bener banget jadi gak menuntut pasangan yang harus tahu kita tapi ya kita dulu dong yang tahu doang gitu ya mungkin pasangan bisa membantu gitu ya bisa menjadi fasilitator lah istilahnya untuk membantu kita mengetahui diri kita gitu ya tapi ya itu bukan tanggung jawab pasangan kembali lagi ya itu tanggung jawab pribadi masing-masing iya bener menarik banget sih ini jadi kayak ini sebenarnya bakalan out of topic sedikit cuman kan kayak apa ya kalau misalnya kita berpasangan cenderung itu kita tuh kayak tenggelam kepada hubungan kita tanpa kita mikirin diri kita sendiri kayak identitas kita tuh udah jadi jadi satu sama pasangan gitu kan jadi kita tuh biasanya ya kalau misalnya udah di hubungan lama banyak orang yang berhenti untuk mencari tahu dirinya sendiri gitu karena terlalu fokus sama dirinya dia sebagai pasangan walaupun kita punya pasangan ya kita juga gak boleh berhenti untuk berkembang dan cari tahu tentang diri kita sendiri iya bener kalau katanya Eric Frome tadi di bukunya yang out of topic itu dia bilang cinta itu emang mampu mengatasi rasa terasing dan terpisahan tapi tetap menjadi diri sendiri sehingga cinta yang dewasa itu penyatuan kedua insan manusia yang tetap menjadi dirinya sendiri cuman di tengahnya ada irisan jadi kayak ada dua lingkaran terus bergabung menjadi satu tapi tidak benar-benar menjadi satu tapi ada irisan yang sama itu tadi gitu iya menarik banget sih iya bener bener banget berarti selain kita harus mengerti pasangan kita dan hubungan kita jangan juga lupa sama diri kita sendiri itu menarik banget highlightnya ya oke Talia ada yang mau ditambil lagi gak nih kira-kira sebelum kita tutup podcast kita hari ini mungkin pesan-pesan untuk persenar semuanya objek cinta itu bukan mendapatkan apa yang kita inginkan aja tapi melakukan sesuatu demi kesejahteraan orang yang kita cintai dan individu itu mencintai apa yang diusahakannya dan mengusahakan apa yang dicintainya dah oke oke persenars dari tadi kita udah ngobrolin bareng Talia ya tentang love language dan relationship jadi sebenarnya tuh aku ngerasa sebenarnya banyak banget nih yang bisa kita bahas cuman karena waktunya emang singkat dan kali ini kita cuma bisa bahas love language semoga persenars semua dapat insight yang menarik dari perbicaraan kita kali ini dan semoga next time kita bisa lanjut ngobrolin tentang relationship lagi bareng Talia kalau gitu semoga persenars yang sedang berada di hubungan akhirnya dapat insight gimana sih caranya untuk mendapatkan hubungan yang harmonis dengan pasangan dan kalau misalnya persenars punya masalah tertentu terkait hubungan atau masalah lainnya boleh langsung aja gunakan layanan dari satu persen boleh konsultasi dengan mentor atau psikolog atau boleh juga ikutin kelas online atau webinarnya thank you untuk persenars yang udah dengerin podcast hari ini semoga bermanfaat dan thank you juga Talia yang udah mau mampir hari ini di podcast satu persen sebagai pembicara untuk relationship thank you ya terima kasih juga Uti untuk menemani sesi bincang-bincang kali ini oke deh see you on the next podcast bye-bye persenars bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax